Kompas TV, independen, terpercaya. Di penghujung tahun 2018, Airlines Business Carrier Cruise Line atau Hotel School Tadi Kak Puri mengalami sudah Angkatan Ketembilan Tahun Akademik 2018 di Hotel Claro, Makassar pada Rabu pagi. Sebanyak 366 wisudawan dan wisudawati dikubungkan dari Cabang Makassar, Maros, Parepare, dan Palikpapan. Mereka terdiri dari 3 program pendidikan, masing-masing 286 siswa dari Staff Airlines, 29 siswa dari Pramugara dan Pramugari, serta 51 siswa dari Kru Kapal Pijar. Prosesi penyematan dan pengukuhan dilakukan oleh pimpinan sidang Hepi Mangiri, yang dilanjutkan dengan pemberian kiagam pengukuhan kelelusan oleh Ketua Harian Yayasan Tadi Kak Puri, Bo Ihsan, pada 366 wisudawan dan wisudawati, yang ditaksikan langsung oleh para undangan maupun orang tua mereka. Direktur Pendidikan Informal Yayasan Tadi Kak Puri, Hepi Mangiri, menyatakan di era kemajuan saat ini, dibutuhkan kompetensi dari alumni untuk bisa bertain. Ia berharap wisudawan dan wisudawati dapat mempersiapkan diri dan terus belajar, mengatah dirinya, untuk tetap mendalami dan menekuni profesi sesuai program bidang studi yang mendepankan kemampuan dari sisi life skills dan cross skills, hingga nantinya bisa siap pakai sesuai kebutuhan dalam dunia kerja saat ini, khususnya industri penerbangan, kapal putian, dan perhotelan. Ini program ini, saya berharap alumni-alumni kami ini bisa berkaitan dalam dunia kerja, khususnya kualitas-kualitas daripada alumni kami. Tadi dari otoritas padara sudah memberikan satu standarisasi bahwa dunia penerbangan itu sudah ada SOP yang jelas, tidak bisa diubah lagi. Sebagai bentuk apresiasi pada sejumlah pihak, Tadi Kapuli juga turut memberikan penghargaan, diantaranya para wisudawan dan wisudawati yang berprestasi dengan memiliki nilai tertinggi. Di tahun 2018, Tadi Kapuli terus mengembangkan sayapnya ke Indonesia Timur. Kurun waktu 2003 hingga 2018, Tadi Kapuli telah membuka cabang di Menado, Palu, Korontalo, Luhu Banggae, Makassar, Parepare, Baros, Kendari, Balikpapan, dan juga Banjarmasir. Yang sudah ke-9 Tadi Kapuli juga dihadiri Ketua Umum Yayasan Tadi Kapuli yang diwakili Ketua Harian Yayasan Tadi Kapuli Boisan, Direktur Operasional Yayasan Tadi Kapuli Urgen Purnawirawan Heri Hawan, Direktur Pendidikan Informal Yayasan Tadi Kapuli Hei Pimangiri, Orang Tua Wisudawan Wisudawati, Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Pemerintah Kota Makassar, Otoritas Bandar Udara Wilayah Lima Makassar, hingga pihak mitra kerja dan instansi terkait lainnya. Tim Liputan, Pompas TV, Makassar. Terima kasih telah menonton!